Halo sahabat mama Zorayas, gimana puasa ramadannya? Semoga lancar ya, hingga Idul Fitri, hari kemenangan, amin Oh iya, puasa ramadhan merupakan bulan pengampunan dosa Menurut sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa ramadhan karena keimanan Dan hanya mengharap pahala dosa-dosanya yang tak lampau akan diampunin Oh iya, bagaimana sih sejarahnya puasa ramadhan? Oke, mama Zorayas sudah merangkum beberapa poin Yang pertama, puasa ramadhan diperintahkan kepada nabi Muhammad dan umatnya Pada bulan Syakban tahun ke-2 Hijriah atau sekitar 624 Masehi Perintah untuk melaksanakan puasa bagi umat Islam Terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Ketika wahyu turun, nabi Muhammad dan para sahabat sedang membangun sebuah pemerintahan baru di Madinah Puasa sangat penting artinya Untuk membentuk manusia Supaya dapat menerima dan melaksanakan tugas besar dan suci Di dalam bulan ramadhan Juga terdapat malam Laylatul Qadar Suatu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Dan Oh iya sahabat mama Zorayas Turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya Pada tanggal 17 Ramadhan loh Oke Begitu sekilas sejarah untuk Puasa Ramadhan Sekarang kita akan Mencoba membedah manfaat puasa Oke Untuk manfaat yang pertama adalah Menurunkan tekanan darah Penurunan tekanan darah saat berpuasa dipengaruhi oleh terjadinya perubahan metabolisme di dalam tubuh Yakni ketika keton kemudian berubah menjadi energi Dalam kondisi normal Energi akan dihasilkan dari glukosa di dalam tubuh Namun Pada saat berpuasa Energi tersebut akan diperoleh dari keton Yang terdapat di dalam lemak Melalui proses ketogenesis Selama berpuasa Insulin di dalam tubuh kita Akan mengalami penurunan Hal inilah yang mengakibatkan Tekanan darah dalam tubuh Juga ikut menurun Tahu gak sih Kalau tekanan darah yang tinggi di dalam tubuh Bisa berujung Penyakit loh Bisa berupas truk atau jantung Jadi puasa sangat baik Untuk Poin kedua Yaitu penelitian pada tahun 2014 Bahwa puasa bisa meningkatkan Sistem kekebalan tubuh Dan meningkatkan penurunan berat badan Selama puasa Lemak digunakan sebagai sumber energi loh Dan penelitian lainnya Menyatakan bahwa puasa Bermanfaat Untuk menjaga Kadar gula darah dan kolesterol Wah 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 Amazing banget ya Oke Untuk poin ketiga Poin terakhir Sebenarnya masih banyak Manfaatnya Tapi Mama Zoraya Serangkum Menjadi tiga poin saja Oke Yang ketiga ini Memberikan manfaat Positif Bagi produktivitas otak Karena Mampu mendorong Peremajaan Sel induk otak Wow So amazing ya Dan Juga Menurunkan resiko Terjadinya Alzheimer Dan Parkinson Yang menyerang sistem memori Ternyata Berpuasa baik Untuk kesehatan Rohani dan jasmani ya Sahabat Mama Zorayas Semangat ya puasanya Semoga Di hari kemenangan Kita semua menang Dan bahagia Bye